selamat datang teman-teman apa kabar kalian semua welcome back with me Brando di channel Winda dan kita akan bermain The Walking Dead final season welcome buat teman-teman yang nonton live streaming welcome buat teman-teman yang nonton replay, kalau kalian telat nontonnya kalian bakal nonton replay ya so bambat adang semuanya, sorry gue mainnya sambil pilek-pilek manja guys let's do it halo bang, halo semuanya Haris, Kapten, Gus Diva Gamer Males, Andika Ezi, Ebenezer import safe jelas import local safe yes, this one kan oke, let's go guys kita sudah low out save one new frontier kita ini brightness sama-sama flu sebut nama aku Daniel halo-halo semuanya guys pasti gak dibaca nih sorry ya, gue main ini gak bisa baca chat banget harus harna fokus baca text weh, subtitle mana? kelam enten masih kecil flashback kok gak ada kle ini? bentar ini lo guys, subtitle dulu biar kalian bisa baca ya subtitle on kita bikin large ya biar kalian bisa baca juga lo nikmati aja bang mantap oh ini guys asal-muasal Clementine tuh, sedih Carly ini siapa nih cowok ini gue lupa namanya wah ini kok gini sih loh kok gini sih ini jangan yang ini lah kan gue ngelawat sebentar, sebentar, sebentar kok begini pilihannya guys kok gue milih-milih lagi oh emang gitu emang gini yaudah gue ikutin sesuai pilihan gue di episode 1 ya yaudah ghost, Lee save Carly ya, Lee save Carly oh emang begini oke, gue ikutin sesuai yang kita mainin dulu ya oke, Lily emang gitu bambang padahal gue udah import save guys oke, Carly dibunuh Lily wah ini epic banget sih sumpah kita kemarin inget gak guys gue ngajak Lily atau tinggalin Lily guys gue lupa banget dah inget gak harus sesuai ya kayak yang kemarin ya kemarin gue ninggalin apa apa ngajak dia oh stay ya kemarin ngajak ya oke, we let her stay oke, oke Lee menunjukkan kebaikan tapi Lily memanfaatkan Lee Lee mengajarkan kucara bertahan hidup dia melindungiku melindungiku tapi dia tergigit dan yang terakhir dia masih mengajarkanku keep your short hair gue inget nih ya keep your hair short oke, oke pilihan-pilihan kita kemarin coy Lee tidak selamat sedih tungguin tepat waktu continue short oke, benar nih ini pilihan gue kita tembak dia guys aku bertemu dengan grup lain setelah itu orang-orang putus asa ada seorang anak yang melahirkan ada perempuan yang melahirkan seorang anak Alvin Junior dia selamat AJ selamat tapi ibunya tidak selamat dan menjadi zombie dan aku mengurus si AJ tapi Jane meninggalkan AJ di salju dan oke, benar Kenny bunuh Jane uh kalau ingat masa-masa itu oh, klik continue udah nih oke, sesuai ya AJ masih hidup let's make semua guys oh, kita udah gak suruh milih lagi nih klik continue aja terus kita gak ke Wellington ya kasihan ya AJ dan gue jalan ke New Frontier kita ketemu sama David mereka mengambil AJ dariku katanya gue terlalu mudah untuk mengurus AJ oke, ini udah pilihan gue semua jadi klik continue aja selamat tinggal AJ AJ kemarin kayaknya kayak di peternakan AJ saat aku putus asa aku menemukan AJ kembali anjay kita mencari bersama-sama mencari tempat yang bisa kita panggil rumah gue adalah orang yang dimiliki AJ dia adalah orang yang cuma gue miliki dan gue akan melindungi dia dengan nyawa gue seperti Lee melindungi gue dulu anjay, epic banget coy keren banget guys epic banget ini Clementine digigit zombie kakinya jadi buntung waduh itu bener gak itu guys spoiler banget itu waduh bocil spoiler banyak lagi guys aduh bilang aduh kalau bener bilang gak aja dong biar gak spoiler spoiler banget bangkin nih bocil spoiler spoiler banget itu jangan dibaca oh iya maaf game ini diadaptasi dari pilihan yang kamu pilih jadi ceritanya akan sesuai dengan bagaimana kamu bermain oh grafiknya bagus ya udah main kah oh oh udah zombie seperti biasa anak kecil di bawah 15 tahun gak boleh nonton makanya selalu ini di atas jam 11 mainnya grafiknya jadi GG banget guys mimpi buruk loh pada Clementine sudah besar kah aku masih sama kayaknya Clementine masih kecil kok gue kira udah besar S to adjust oke AJ kamu sudah ditemukan mukamu nyolot banget wih santai aja bucil kematian kah dia apa yang kamu lakukan disana goofball ah bura-bura kita punya peluru dia sudah bisa ngomong wah mukanya nyolot banget makin gini makin nyolot mukanya aku gak suka dipanggil goofball tapi aku suka goofball salahnya kamu berhenti panggil aku goofball aku Alvin Junior AJ masih bisa gak aku panggil AJ oke AJ masih bisa wah laper dia adik-adik grafiknya tambah bagus gak apa kenapa kamu AJ kamu kenapa aku laper Clementine apa itu wah ada snack toy tuh sambil baca dulu ada makanan tadi kayaknya tapi gue gak mau makan eh gue gak mau baca gak ada makanan tadi kayaknya kayak ada snack di bawah tadi gue liat tapi gak bisa gue klik oh lagi belajar membaca ya ah ini ada snack kita kasih snack aja itu makan apa tuh ciki ciki go for it aku gak usah makan kita akan menemukan makanan segera keadaan Clementine aku percaya kamu aku udah tau sampe akhir bang tapi gak boleh spoiler hebat Robby itu baru bocil kehidupan gak boleh spoiler apa kabar kalian semua by the way guys sehat selalu bagaimana sudah minum susu sudah makan makan apa tadi malam loadingnya lama banget baik bang oke mantap wah feeling gue buruk nih ini kalau ada tempat-tempat gini nih feeling gue buruk selalu Clementine udah fasi membawa mobil ya setelah diajarkan oleh Kenny by the way temen-temen kita bisa melakukan ini kita akan oke ya kita harus menjara coy sepertinya aman tidak ada muertos kita akan melakukan ini anjay bah dikasih pisau masih bocah guys oh udah gede Clementine udah lumayan tinggi coy bajunya keren juga ya let's do it guys kita mau loading oke senjata kita yang akan kupilih adalah the fuck man kantin kosong oke we need water oh gue ambil-ambilinnya semua ya kita ambil-ambilin semuanya guys ya supaya good ending guys pry bar pry bar atau yang dikenal sebagai crow bar oke kontrolnya masih sama ya kurang lebih ya gak ada beda jauhnya anjay gerenjay makan bajaj temukan makanan oke siap ayo kita cari makanan AJ use WAFD buat jalan tekan shift buat lari easy friendly ring the bell oh jangan 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 oh orang-orang disini akan menembak orang yang gak membunyikan bell guys aduh bunyiin bell apa enggak ya oke tapi kalau bunyiin bell takut ada zombie oke kita ring bell ya daripada orang disini nembak kita semoga gak bad ending what are you doing make sure shh ya malah mancing zombie cu oh feeling gue buruk nih oke gak apa-apa masuk aja oh lari oh larinya lebih cepat guys tekan shift ih kok jadi mainnya kayak ini guys apa istilahnya kalau di pubg jadi bisa digerakin guys kameranya guys apa istilahnya fpp fpp jadi gini mainnya guys jadi gak kamera lock lagi guys oke oke inget ajaran Jane AJ stay back liat gue ya liat cara gue bermain ya oh jadi berbeda cuy kita gak ngarahin moss lagi sekarang guys kita udah gak ngarahin moss tidak tergigit tenang oh iya tpp tpp bener tpp eh slow jangan ngegas mainnya jadi agak beda ya tuh jadi tuh jadi begini guys mainnya guys keren juga sih wah jadi keren cuy mainnya cuy jadi kayak main pubg eh gak kaget gue apaan tuh oke siapapun yang menumbukan disitu sudah mati katanya wah ini mainnya jadi berbeda ya mic gue kegedein oh iya ya sorry 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 maaf maaf sorry sorry gue betulin tadi gue abis main ini soalnya kalo gak salah tadi gue main sama Bang Rijat gue gedein micnya sorry ya ini gue kecilin lagi mic gue udah tuh udah pas ya mic gue ya udah pas ya mic gue ya cek sound cek sound cek cek 1 2 3 cek cek nah udah pas nih udah sudah pas udah pas sorry sorry saya thank you udah ngingetin ya tadi gue abis main sama Bang Rijat soalnya kayaknya kita harus ke rumah ini deh oke kita examen siapa tuh ada makanan hiiii jijik mungkin memang kita harus drink water jangan lah air begituan tak bisa terbuka temen-temen coba kita congkel apa ya tekan shift key shift key oke tombolnya ada yang berbeda dikit ya apa yang harus kita lakukan di tempat baru ini kita mendengar suara zombie setelah itu letak lemantan ayolah kamu ingat ayo ingat-ingat kita akan cek the windows cek the windows cek kaca itu ajaran oh kita memilih ajaran kita guys semoga ajaran gue gak salah ya gue mengajarkan untuk selalu masuk cek monster cek kaca anjir hati-hati cuy monster terikat apakah mereka bunuh diri pilihan kita berpengaruh dengan apa yang AJ akan menjadi guys wah serius nih oke pintu ini terkunci jadi pilihan kita itu akan berpengaruh terus ke si AJ akan berubah jadi seperti apa guys seperti bocil kematian bocil kehidupan oke gue lapan gue akan menemukan sesuatu janji ini gak bisa dibunuh dulu biar aman nih bunuh aja ya biar make sure ya gak bisa cuy gak bisa dibunuh wah ada kunci disitu wah ini lebih banyak gak bisa dicari-cari guys coba ada note kita baca notenya dulu ya tolong jangan ganggu kami ini yang kita mau mati bersama wah serem juga wah mereka emang bunuh diri guys orang-orang ini kayak gini poison guys racun tikus bunuh diri mereka mau mati bersama suami istri oke ini kuncinya bisa gak sih gue langsung ambil gak bisa bunuh guys ah bodo amat wah kita harus bunuh mereka cuy back out dulu lah mundur dulu cuy belum gak bisa harus dibunuh dulu jombainnya anjay ya bunuh lah ih gak mau dibunuh sama Clementine guys gak bisa dibunuh coba cek loadingan dulu ya mereka makan dengan kejang untuk makanan terakhir mereka anjay apa kita lihat ada kaleng guys kaleng cuy wow kacang polong dan homemade lagi kacang polongnya oke kita ambil kacang polongnya coba kita loading-loading dulu ya kayaknya nih gameplaynya jadi berbeda guys gak bisa barbar kayak yang sebelumnya harus loading-loading dulu mungkin ya gue gak tau juga weh mantap Mickey oke kerannya udah pasti gak nyala tidak semudah itu Ferguson oke disini gak ada loading-an kita coba ini gak bisa dibunuh ya gak bisa kita coba kesini aja ya open door gak bisa shift key bisa dicongkel kah gak bisa juga wah feeling gue buruk sumpah terlalu sempit untuk gue the key or the window itu option kita gelap disana kita harus bunuh monsternya yaudah bunuh monsternya aja ya mereka bukan manusia setuju setuju antara masuk ke lubang pake AJ atau gak ambil kunci guys tapi pas saat mereka jadi wah ini moral sih ini moral nih moral nih ini sih moral guys tapi ini bukan masalah moral ini masalah keselamatan kill the couple gue kill the couple takutnya kalo lewat jendela si AJ dalam bahaya disitu cuy bodo amat walaupun dua orang ini mau ditinggalkan ya aduh semoga gak bad ending nih kalo gue bunuh nih mereka udah zombie kok ini demi demi keselamatan AJ guys oh satu pakai bocil murkah oke mereka udah zombie yang penting mereka udah mati bersama guys ini lebih ke moral ya demi keselamatan AJ coy anjir dibilang good job dong sadis juga AJ kita ambil kuncinya maafkan aku walaupun kalian pasangan ingin ditinggalkan tapi setidaknya kalian sudah mati berdua dan sekarang kalian sudah jadi zombie setidaknya kalian masih duduk bersebelahan aku ingin menjaga keselamatan AJ ayo AJ masuk maafkan aku AJ kamu melihat kekerasan tapi mereka cuma zombie kok bocil murkah gak? bocil ngegas lagi serius gara-gara pilihan gitu doang bocil murkah oke kita lihat ya disini katanya cukup aman di dalam aman bang harusnya lu masukin AJ lewat lubang gue mana tau anjay careful what you wish for bocil berusaha gue mana tau di dalam aman gue kan menjaga resiko sekecil apapun daripada di dalam ada zombie pernah kan kejadian di episode 1 season 1 season awal-awal Clementine dimasukin ke jendela tau-tau ada zombie oke cara menembak always aim always aim aim for the head itu ajaran gue tuh selalu tembak kepala ya kalau bisa jangan rip aim oke masih temukan makanan gue ajak ngobrol dulu nih si bocil oh cuma lapar tenang-tenang aku ada kacang polong kalau gak dapet makanan ya nanti kacang polongnya dipanasin oke apa tuh oh ada ini lagi ada kaleng lagi guys udah jangan kasar hei jangan ngomong kasar ya kita marahin hei jangan ngomong kasar kamu ya jangan jadi bocil kematian nah shoot oh ada tempat tidur guys bisa dibuka ini apa aku cek dulu ya kita tidak melihat anak-anak padahal ada tempat anak-anak tempat bayi janjian bayinya sudah mati oh mungkin kematian bayinya menyebabkan dua pasangan tadi bunuh diri guys minum racun nih gue cekin dulu kita gerakan matrasnya ada sesuatu dibalik matras guys kenapa nih oh tekan tekan away buah ada jalan rahasia sudah kita duga teman-teman oke mungkin mereka mau ngumpulin sesuatu keluarga ini kiki kiki oh gue demen nih kiki 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 oke sip yes supply itu barang-barang yang banyak kata aja ya betul mereka bisa makan ini gah aduh suaranya keras oh shit not good not good suami masuk dong oke cek window oh bangkit ada jebakan itu siapa yang ngasih granat coy aduh suara granatnya mancing zombie aduh tegang tegang aduh kemana nih aduh bingung lagi jalannya udah satu udah main TPP cuy oke kita balik ke mobil coy aduh sorry makanannya gak ada tenang kita dapet kaleng kok aja kabur aja 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 udah biar gue ngurus aja oke oke lu jadi mata gue saat gue membunuh-bunuh oke caranya tekan tombol apa tadi key A ya wah kok jadi gini mainnya sih mainnya jadi beda banget cuy jadi ke main action cuy oke nice bunuh dong ayo syukur ditungguin tadi sama zombie-nya guys cepet cepet syukur zombie-nya tadi AF gak guys woy awas belum keluar nih AJ ambil pisau kocak AJ apa oh mampus gue tusuk kunci asif X anjir tombolnya jadi banyak amat tombolnya oke nice waduh gas gas dong starter ke starter gigi satu gigi satu gigi satu gimana cara gigi satu anjir oke rem tangan yuk eh udah udah go go aduh aduh panik anjir kelemat iya ya ambil kuncinya episode-nya waduh kik kik CJ nice mana lagi belum belum go go setir-setir klik klik kuncinya di kaca dikituan coy buka ambil Clementine kiki kiki hancurin ambil kuncinya kuncinya di mata zombie-nya ih sadis ada kuncinya buat menonton mundur-mundur starter starter udah kiki kiki udah gigi udah masuk rem tangan udah masuk oke pasang gabus pengaman mundur-mundur nanti cangkut goblok siya oke gigi oke gigi satu lagi kaget gigi 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 oke em di india tembak wah wah gua blok CJ wah gua blok CJ oh sial oh sial oh sial ada yang nolongin kayaknya ada ada panah-panah guys don't help oh sial help please dah si jajih bad ending kah anjir tegang banget cuy persembahan tel-tale dengan kerjasama skyboard entertainment cerita dirangkai oleh Jessica di episode dirancang oleh Chris Raybird dan Farhan Derek Sakei mana Derek Sakei nih David Bogan art director karakter diresign oleh Steve Moore and viral wah feeling gua buruk AJ waduh diiket lagi rantai ku oh dia tiap kuat tiap kuat bisa dicongkel gak oh cuma gitu doang ngikutnya oh what the fuck man kok diiket sih kita jangan-jangan antisipasi karena kita digigit tempat macam apa ini wah ini grup jahat apa baik ya coba kita aduh mainnya tuh jadi aneh jadi gak otomatis lagi ya sekarang jadi kayak main action tapi seru sih hampir tadi aku digigit zombie syukur zombie-nya AF gak guys oke buka drawer ini grup baik apa grup jahat ya ada first aid kit disini ayo open kocak kocak gaming oke apa itu ada semacam diary ya wow siapa orang lain nih teman-teman mukanya serem semua gitu wah feeling gue gak bagus fix eh jaketnya Clementine ini dijual gak sih ada gak sih distro-distro di Indonesia yang jual jaket model gini guys jadi dia jaket tapi ada dalemannya lagi terus ada desain-desain kantong sama desain-desain gambar gini ada gak sih keren juga ya ada hoodie-nya juga banyak ya di Bandung bang banyak apa itu iri keren juga jaketnya Clementine ya oh kita ambil iri guys kita ambil iri coba walaupun agak tinggi ya aduh masih pendek Clementine coy ada di lasada banyak pasti ambil gancel-gancelan lagi nih udah tau banget gue nih game tuh kan udah gue bilang apa udah gitu pasti kalau ketinggian ambil kursi kalau gak tangga udah rumus Walking Dead guys ayo naik udah bisa kah? oke sudah bisa apa ini? ada kayak toolbox gitu ya aku gak tau dari Malaysia nice kita dapet apa itu ya? itu pisau palet knife emang palet knife di dunia nyata ada guys dan gunanya buat apa ya? gue baru liat pisau model 2 sudut gitu oh mau lockpick kali ya? mau lockpick mungkin coba lockpick nih lockpicking oh enggak nyongkil nyongkil oke sip gak tau gak tau bodo amat oh kikir kikir kalau bahasa Indonesia nya wah ini mainnya udah beda banget fix yolah ada orang dong siapa tuh? empat 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 oh feeling gue gak bagus ah bocil dih bocil guys bocil udah megang pisau disarm disarm jangan dibunuh drop the knife now anjir wah gue kasarin ada orang dewasa gue kira bocil guys gue kira ini negara bocil cuy gak guys gue udah dilatih buat berjaga-jaga jadi ini yang harus gue pilih ya ya udah drop udah pasti drop lah oke drop the knife ya udah daripada dipana mati cuy drop ya ya udah aduh semoga ini orang ini baik apa jahat ya oke giliranmu all good here kalau kita mau melukai lu kita akan melukai lu sekarang melihat situasinya ini mukanya kenapa tuh oke kita disuruh behave ya jangan oke oke I'll behave I'll behave oke damai damai terus itu perdamaian ya oh rupanya masih muda masih anak kecil juga guys gue kira orang dewasa masih anak muda juga masih umuran SMA kali itu namanya Marlon dan ini Tennessee yang mukanya kebakar rambutnya keren juga ya wah ini kok bocil-bocil semua ya ini bocil semua rupanya guys ini anak kecil juga ya ini seumuran Ben ayo kita ketemu sama AJ remaja remaja ya remaja oke maaf aku udah mengancammu dengan pisau ya aku hanya menjaga diri aduh kita ada di geng apa lagi teman-teman adik-adik jadi lu udah selamat cukup lama ya ya gue udah di jalanan cukup lama kata kalian dunia bocil guys sure I get by gue udah selamat sendiri lama gue melakukan apapun buat sampai di titik ini gak usah khawatir kita semua harus melakukan apapun yang kita bisa untuk selamat gila anak kecil semua coy wah anak kecil semua guys aduh gak tega men gue kalo ada yang mati guys anak kecil guys gue paling gak tega liat bocil mati coy apalagi matinya sadis gak ada yang mati kan di bocil-bocil ini wah ada siapa lagi ada cewek itu kayaknya cewek tomboy keren bocil guys gue gak tega gue liat bocil mati men wah bocil lagi kompong giginya hi there jangan sompong hi there jadi gini ceritanya jadi kita di dunia bocil guys apa masalah dia lu baru dan kita gak pernah ngeliat lu saat orang baru ngeliat lu orang-orang pasti pada kagum dan bingung tempat macam apa ini kata Clementine orang bilang ini sebelumnya sekolah sekarang ini bisa jadi apapun yang kita inginkan dan siapa yang memimpin dia yang memimpin guys dia pemimpin bocil-bocil ini guys serius gak ada orang dewasa aku tanya gitu gak ada orang dewasa sama sekali jadi tempat ini dulu sekolah katanya guys udah hancur erickson boarding school for trouble youth sekolah erickson untuk anak-anak yang bermasalah ya oke kita dibilang jangan bikin masalah AJ dan gue adalah malaikat lu semua salah kita adalah orang-orang baik juri still on you katanya katanya ada kekacauan semenjak kita tiba orang-orang tidak senang saat kita datang Marlon ada zombie di luar pagar oke gue harus urus sini kata si Marlon Willy siapa lagi Willy banyak nama-nama yang asing ya nanti kita mulai hafalin bareng-bareng namanya ya Louis oke ada nama-nama baru yang kita dengar ada Willy ada Louis ada Kurniawan nanti kita hafalin satu-satu namanya ya kita mau ketemu sama AJ dulu coy ada Willy Marlon tadi kita sudah kenal sama yang muka kebakar siapa tadi namanya Daddy yang mukanya kebakar tadi tuh yang kita ancam tadi ikuti musiknya baiklah tempat apa ini guys ketemukan AJ waduh gede banget lagi waduh bocil lagi coy ah itu waduh asbori katanya si anak ini guys digigit guys syukur bukan zombie ya digigit aja wah kok jadi dunia bocil gini ya gimana kalian menurut kalian tetap seru gak guys temen-temen tetap seru gak season 4 ini guys kok jadi dunia bocil yang gak ada orang dewasanya ya tetap seru gak season 4 tetap seru mau penasaran ya ku juga penasaran sih itu kali itu kali loh itu dia malah seru bang dunia bocil iya sih siapa tuh oke AJ kamu lagi denger musik siapa klitikin lah klitikin klitikin lucu diklitikin wih gue dapet achievement monster tukang klitik apa dia ngomong apa gak baca lagi kok jawab jawab answer me AJ answer jawab apa kamu gigit dia jangan jadi anak manja gue gak bermaksud dia narik gue eh jangan gigit-gigit lagi ya baik gak boleh gigit-gigit lagi enak pinter kamu tidak mati itu hebat siapa lagi nih siapa yang nanya itu guys travis scott travis scott travis scott man aduh fokus baca lagi gue gak jadi balik travis scott aja oh dia mau menenangkan sih aja dengan musik indahnya musik piano guys jadi memang jaman dulu oh namanya lois lois nama gue clementine oh iya gue lupa kata lois marlon meninggalkan tas disitu oh gak apa-apa itu tas gue selur-selur lantuy sorry ya gak kebaca chatnya nih lagi harus fokus baca guys gue takut pilihannya bikin bocil murka oke main knife pisau gue topi kesayangan kita topi pemberian eh topi pemberian ayah ibu kita warisan turun temurun double um double um apa lu tau apa dia tau bersihin itu bukan ide yang bagus aku percaya aja aku percaya aja memegang pistol itu dengan hebat dia toddler toddler tuh balita ya oke gak dipercaya ke si si lois kaget bocil memegang pistol guys gue pengen nanya nih misalnya kalian deket sama gue guys kalian deket sama gue kalian masih bocil dan gue adalah orang yang jaga kalian saat gue jadi zombie dan gue udah ajarin kalian megang pistol apakah kalian berani tembak gue guys di kepala guys apakah kalian akan tega guys untuk nembak gue di kepala walaupun kalian bocil woy lagu coy oh my darling oh my darling clementine you are lost and gone forever that's great song i love that song gila diperesin guys digodain guys daripada tersiksa jadi zombie oh iya bener-bener gila digodain kita dia ketau bagaimana menurutmu AJ loh iya kalau berisik itu buruk memancing zombie oke iya pencet ayo belajar piano AJ gak apa-apa AJ nikmati hidup ayo gak apa-apa AJ kamu belajar main musik ya uh diajarin main piano guys uh Marlon katanya Rosie lu liat gak Rosie hilang kita ada situasi buruk di luar kita butuh bantuan Rosie siapa lagi Rosie Rosie Fatmawati oke Louis kamu juga bantuin ya jangan main piano terus kita mau cari Rosie guys jodohan jadi le clementine jadi lesbi wah itu spoiler apa nge troll itu bocil-bocil apa chopper tuh guys clementine jadi lesbi woy ada bang henok juga wah wah Rosie katanya berburu di luar kita harus bantu mereka aduh feeling gue buruk nih bye bye we haven't met kita belum pertemu gue clementine gue tau anak lu si AJ gak gak bisa berhenti berbicara tentang lu dia sombong ya sombong nih yang cewek tomboy guys oke anak-anak mereka mulai ayo kita keluar hati-hati disana ini Marlon kayaknya bisa dipercaya nih jangan jangan hiraukan si Violet Violet sombong memang muset chairless uh nama senjatanya chairless senjata dikasih paku-paku guys buat meja gitu mejanya dicongkel terus dijarin senjata GG juga gak bisa AJ AJ kalau ada apa-apa lu bantu dari pagar ya lu gak boleh ikut gue berbahaya banget AJ wah ini feeling gue buruk nih guys ini ada yang perang nih pasukan kita pasukan boci lagi oke oke kita udah diajarin banyak sama guru-guru kita oh salah bukan gitu salah salah kalian semua salah kalian semua masih knock bukan gitu caranya ya ah kalau ini jago nih salah nih gue tunjukin yang bener cara bunuh zombie ya ajaran nih kalian bocil-bocil cupu ya gitu ya caranya ya ah 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 gitu caranya itu ya gue ajarin nih bocil-bocil coba kita liat cara dia oke oke boleh-boleh-boleh boleh buat ukuran remaja boleh-boleh-boleh oke siap oke langsung ah rosotan wah yang ini terlalu deket coy anjir serem banget ini ah ini gak bisa lari gitu kok sini sini pancing 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 seru juga nih mainnya santai seluruh gue cek dulu guys sini sini mana sih batunya satu lagi kita ajak puter-puter guys ini nih nih disini nih kita jok kita jok sini loh mati loh ah mati loh mampus oh siapa lagi tuh wah masih banyak cu masih ada batu gak batu gaming anak kecil gak boleh nonton anak kecil gak boleh nonton oke ini gue mele aja jadi kayak game action ya gue cek gue cek anjir jadi horror banget cuy mainnya cuy masih ada jebakan gak sih udahlah barbare lah gue udah belajar dari jane gue gak butuh jebakan jebakan buat orang cupu coy salah 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 bukan gitu udah gue tunjukin kan caranya tonjok dulu kakinya kocak banyak bocil guys oh memburu cari makanan cantik yang ini bocil-bocil ini gak tau cara bunuh guys yang bener kamu salah bunuh tendang kakinya dulu goblok oke kita disuruh bunuh zombie ini gak elah langsung eksekusi boy guys sekali lagi guys ini kalian bakal dapet banyak pelajaran dari game ini ya ini udah nunjukin bocil pun anak kecil pun bisa bertahan hidup men jadi kalau memang terjadi pasca kiamat zombie di Indonesia please belajar dari game ini dari video ini kalian anak-anak sudah siap semua ya gitu guys ya harus bertahan hidup coy awas tolong- tolong Clementine hu hampir co aduh gila zombie-nya bisa kayak gitu qui 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 who's in Rent uh gila good girl Guys Anjing menggigit zombie gitu gak jadi zombie dia Gue punya pengalaman buruk dengan anjing sebelumnya Anjing isep darah zombie aman guys Anjing aman guys Oh punya daya tahan mereka ya Oh anjing daya tahan Oh virusnya gak nularin ke anjing guys Oh anjing rupanya tidak bisa jadi hewan Tidak bisa jadi zombie Oke safe zone Kita harus melacak lebih jauh kalau kita mau bertahan hidup Kata yang tadi orang India itu Wah kok mereka debat sih Yang ini nih orang India nih sarukan Ganteng juga ganteng-ganteng guys anak-anaknya ya Gue bilang skor lu B Waduh gak boleh anak kecil gak boleh toxic ya Wuh dipujis Clementine kamu nilaimu A dalam membunuh zombie A gue diemin aja lah Gue diem-diem aja cuy No comment lu peresin gue mulu Dikata-katain guys yang ini guys Yang cewe tomboy Ya terkadang diam adalah perak guys ya Itu inget ajaran kemarin kita Wah seru sih ini persekutuan para bocil guys Seru ya temen-temen ya Persekutuan para bocil seru juga ya Teru juga timeline-nya ini guys Gak sabar gue pengen nonton Walking Dead season 5 Clementine-nya udah gede mungkin ya Hei AJ apa kabar Mereka cukup hebat kata aja Dengan melawan zombie-zombie I'm really sorry about that Kayaknya si AJ diajarin untuk Langsung menyerang saat orang memegang dari belakang ya Untuk pertahanan diri cuy Bijinya pecah Biji bocilnya pecah AJ anak nakal Ih kasihan AJ Oke gue akan ngomong sama AJ ya Mungkin kita harus merubah cara ajaran kita guys Hei AJ Kamu lihat apa Apa yang burung itu lakukan Oh burung pemakan bangkai Burung ini ya Burung gagak Itachi guys Crow-crow Jadi di sekolah guys Burung gagak itu diajarkan saat ada orang mati akan dimakanin guys Scavengers Penjara Penjara makanan Apa artinya Mereka tidak memburu Mereka hanya menjara yang udah mati-mati Oh scavengers menjijikan kata AJ Aku gak bermaksud monjok bijinya Aku gak tau itu Marvin Marlon Marlon Salah nama co Ayo kita ngomong sama mereka Minta maaf aja Tapi aku gak berpikir Anak-anak ini suka sama aku Kita Kita bisa membuktikan Kalau kita orang-orang baik Ayo Terus juga ya AJ dengarkan aku Kita belum makan berhari-hari Mobil kita udah hilang Yang ada sekarang cuma tembok-tembok dan zombie Apa lu bener mau ke mobil lagi Gak mungkin kita harus bertahan Membaur bersama anak-anak bocil ini Ayo kita ngomong sama bocah-bocah lain Boyong-puyo Oke kita harus membantu AJ Untuk berteman dengan bocil-bocil lain ya Ayo AJ ikuti aku Kita berteman sama yang mana dulu ya Nih sama yang ini nih Kayaknya asik mukanya nih Halo teman-teman AJ Oh namanya Omar guys Oh dia chef Dia Omar namanya guys Omar sangat sempurna Sangat ingin semuanya Segala sesuatu sempurna Dia pengen buat masakan terbaik Oke sabar Eh kenalin dulu nih AJ Coba geng mana lagi ya Oh ini si Asim Oh namanya Asim Halo Asim Si AJ kok cekut mukanya Hei kalian berdua Clementine kan namamu Ya bukan Kamu Asim ya Kamu tulis apa kata AJ Oh apa yang terjadi sekarang Aku mengabadikannya di buku Seperti diari Seperti buku sejarah Keren keren Kamu kayaknya berantem sama Marlon terus ya Gak ngerti guys Jadi Marlon Prinsip Marlon itu Hunting di daerah-daerah yang lingkarannya dekat Dari markas Sedangkan si Asim pengen dia hunting berburu di jangkauan lebih jauh Karena logikanya kalau kita Jangan gitu AJ jangan sombong ya Jangan jadi anak nakal Jadi kalau kita hanya berburu di lingkaran yang kecil Makanannya lama-lama habis Kalian ngerti gak adik-adik Gitu Itulah kenapa si Marlon Sama nih Kasim Bertarung terus sama Marlon Tidak sependapat Udah sesimpel itu Oke nih yang Wah kita harus minta maaf nih sama cewek ini ya Kita harus minta maaf karena udah digigit Itu cewek yang kugigit kata AJ Kamu mau minta maaf Ngomong sama dia Betul banget Minta maaf buruan Dia menakutkan dan keliatan mukanya marah terus Kamu bisa itu Kamu hanya cukup Jujur kamu ketakutan juga Kamu jujur aja gak apa-apa Jujur itu Bagus kok Jujur kamu takut sama dia Sorry aku gigit Bilang gitu Apa kamu Maafkan aku udah gigit Aku kadang-kadang suka takut Kalau aku takut Aku melakukan hal buruk Aku cuma takut Aku harap Jarimu bayi-bayi aja Woyah di maafin Dimaafin guys Thank you for your honest Yes Ruby Ruby namanya Ruby ya Ruby memaafkan guys Okay Ruby memaafkan Kamu udah akrab ya sama bocil-bocil lain Aku mau ngomong sama siapa lagi ya Wah tuh Wah feeling gue buruk Ini dulu dah Ini belum kayaknya nih Marlon sama yang cewek cantik ini Aku tidak siap Gak apa-apa Ayo Uh dia punya anjing Wah gak mau ngobrol sama Marlon Kata si AJ gak siap Yaudah yang ini aja nih Feeling gue disini nih Wah itu kuburan siapa cuy Jangan bilang itu kuburan Guys jangan bilang itu kuburan anak-anak guys Anak-anak yang udah meninggal Please jangan bilang gue gak tega Anak-anak meninggal cuy Sorry about that Sorry about that minta maaf Apa ini kuburan Oh kuburan kita Siapa yang dikubur disini Tidak ada Ini tempat kita Oke Ada beberapa orang sama beberapa barang ya Yang dikubur Barang kok dikubur gitu Ya of course Good idea Kita ini ya Apa sih namanya Kalau dikuburan berapa namanya Kalau menyembayangkan gitu Apa namanya guys Ikut merespek gitu Menghormati kuburan orang Walaupun gak kenal juga Apa namanya sih Merobang Merobang ya Oke kita merobang bersama Terima kasih Kita memberikan Simpati kita ya Oke nice Ber Melayat bersih Oh iya melayat Merobang Bukan merobang ya Kamu ngomong sama Marlon Ayo kita ngomong sama Marlon Berziara Berziara Aku yang ngomong sama dia cuy Aduh ada anjingnya ngeribet Clementine Aku Brody Nama cewek kok Brody sih He's a good kid Maafin gue Gue udah mukul lo Bolehkah kita tetap tinggal Dan ikut makan malam Jadi kita gak harus ke hutan Buat dibunuh sama monster zombie Kasih ya Lo bisa minta Lo bisa gue maafin Tapi lo ajarin gue jurus-jurus Lo anjay Oh shit Sending gue buruk Oke sudah jadi Makan malamnya Kita memakan ini ya Makanan sup gitu Let's do Kayaknya orang-orang disini Baik semua ya Bisa dipercaya semua Bocel-bocel disini ya Kayaknya tidak So far tidak ada yang Mengancam nyawa kita Masih Boring-boring aja gitu Aman semua Hidup bahagia Baik semua guys Tidak ada konflik yang berarti Nice Makan malam sudah disajikan Udah lama aku gak makan makanan panas Kata Clementine Enak banget lagi Buset digeleduk langsung Kelaperan guys Saking lapernya digeleduk langsung Hey AJ Main nurse Dimana sikap tata kramamu Ih jijik dia langsung Wow langsung abis cuy Barbar bet makannya anjir AJ makan lagi Ih baik banget si Louis Aku kenyang Kamu bisa makan ini Lu yakin Wah si Louis ini Kayaknya bisa dipercaya nih guys Kayaknya Louis orang baik nih Walaupun bacot Guys kayaknya Louis ini Bisa dipercaya nih guys Next Kenny nih kayaknya Bisa gue percaya gak si Louis guys Baik banget dikasih makanannya Apa dia Apa dia melakukan itu Untuk nge-fuck kita guys ya Apa dia melakukan itu Untuk PDKT guys Seperti kalian saat PDKT dengan seseorang Kalian sok-sok perhatian Ke orang tuanya Atau ke adik perempuan itu Padahal kalian mau nge-fuck guys Kalian mau segini paps-paps guys Ada gak sih kemungkinan gitu Memanfaatkan kita Jangan-jangan dia Memanfaatkan AJ untuk bisa berpacaran Dengan kita Oh dia ngomong apa nih Sound fun Oke kita bermain game Game apa nih Caranya bermainnya gimana Oke semua orang dapet kartu Dia kita diajak main game ya Oke yang menang Bisa nanya pertanyaan ke Clementine Kita semua mau mengetahui Tentang masalah lumu Clementine Lalu kalau aku menang Aku udah apa-apa Kata Clementine Lalu lu bisa nanya Salah satu dari kita Loh Oh aja lagi berteman Sama yang mukanya kebakar Sama si daddy Oke kita mau main-main kartu ya Ini pertama kalinya AJ bersama dengan orang-orang seumurannya Karena dia keseringan sama orang-orang lain Yang dewasa Banyak ngobrolnya episode ini Oke kita bermain kartu Oke dapet tiga apa tuh Tiga wajib Apa gak ngerti gue Mainnya gimana Wah dia yang menang Oh ditanya langsung Diintrogasi kita AJ Kenapa AJ Oke gue jawab Dimana orang tua AJ Yaudah gue jujur aja Kita jujur aja They didn't make it Kita jujur guys Ke anak-anak ini coy Orang tuanya udah meninggal ya Rebecca Sama Aaron guys Siapa lagi yang menang Oh gede-gedean angka ya Oke aku menang Aku mau tanya siapa ya Oke gue tanya Tentang Gak penting banget pertanyaannya semua Apa Kecelakaan paling parah yang pernah kamu melihat Katanya ada dia pernah melihat walker dipukul matanya keluar dua-duanya Ini dunia bocil Gue pernah melihat orang dipukul mukanya pake crowbar Sampai bener-bener ancur ya Kalian pasti ingat itu ya Season 2 Kenny membunuh Calvin coy Sadis banget dibunuhnya coy Buya Wah siapa yang menang nih Oke kita ditanya lagi nih Ayo Apa mau nanya apa kamu Kamu pernah punya pacar Waduh Pertanyaannya Gak apa-apa Gak apa-apa Sas aja Eh kita pernah punya pacar gak sih Nope never Kita pernah punya pacar gak di season 1-2-3 ya Gue agak-agak lupa dah Pernah gak sih Clementine di season 1-2-3 punya pacar Oh iya Iya gabe cuy si gabe Si gabe anak intil Gabe ada rupanya Namanya pacaran kan PDKT doang Wah gue kehilangan siapa My friend Lee Gabe cuy wah gue melupakan gabe Sorry 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 Gabe guys Kita kehilangan Lee Dia ngajarin gue Dia mengajarkan gue cara untuk ikhlas guys Sedih banget tuh pilihan gue Gabe tapi gak pernah jadi pacar kita Kayaknya ada Aku menang lagi Aku mau tanya apa ya Kita mau tanya lagi guys Aku mau tanya Ya tanyanya sama lagi Makanan paling menjijikan yang kamu makan Apa kalian Makanan paling menjijikan Gue pernah makan mata-mata ini Mata apa Mata Kuda Cantalope tuh apa ya guys Bahasa Indonesia nya ya Cantalope ada yang tau gak Bahasa Indonesia cantalope apa Cantalope dia pernah makan cantalope Katanya menjijikan Wah menang cuy si tomboy Oke dia mau nanya apa nih Ya gue gak komen lah Oke Siapapun kecuali gue Bukan gue yang mati Pertanyaannya berat banget cuy Udah menang lagi cuy Cepetan tanya Ya udah tanya aja As Ya gak fun Gak apa-apa Tanya Pernahkah kamu bunuh orang yang kamu cintai Pernah Cinta tuh bukan balet inaks Yes gue pernah membunuh Lee Gue sangat mengingat Lee di hati gue Gue mencintai Lee sebagai orang tua angkat gue Dan gue membunuh dia guys Itu guys ya adik-adik ya Clementine pun sudah mengakui guys Jadi kalian pun Kalau memang terjadi pasca kiamat zombie di dunia Saat mungkin orang tua Atau abang Atau adek Atau siapapun orang yang kalian cintai Meninggal jadi zombie Kalian harus seperti Clementine Menembak mereka guys Untuk mencegah mereka menjadi zombie Atau saat mereka sudah menjadi zombie Kalian harus berani Mengakhiri nyawa mereka cuy Seperti Clementine Itu guys Kalau terjadi pasca kiamat zombie ya Banyak pelajaran yang kita dapat Dari episode kali ini Hidup ini keras guys Ayo AJ kita pergi Selamat tinggal Berteman si AJ Sama daddy Berteman akrab Hari yang panjang ya Kata Marlon Panjang banget Oke Louis gak bermaksud Offensif Dia teman baik gue katanya Mantap Oke kalian tidur ya Rasakanlah seperti manusia Tidur di tempat yang layak Untuk satu malam ini Kita bisa tinggal Yah masih digituin We can talk about it Biling Oh iya bang Biling gue seberapa bang 20 menitan Emang ini masih panjang episode 1 guys Biling gue seberapa bang Tolong cekin deh Hah 20 menit Oke oke Kayaknya ya Kalau panjang banget Gak bisa satu episode ya Sebenernya gue mau live pagi besok Biasanya sih kemarin-kemarin Season 2 sama season 3 Satu episode tuh Satu setengah jam guys Cuma kalau ini lebih dari Satu setengah jam Terpaksa Gue udah habis guys Duit gue guys Buat nambah billing Terpaksa kita Satu episode kita potong Jadi dua part ya Kalau satu episode Gak bisa nih guys Aduh ntar gue baca text dulu Banyak drama Rupanya banyak ngobrol-ngobrol Pengenalan tentang dunia bocil ini Oh suruh gambar Terus kaget gue Eh gue gak tau Marlon menyiapkan ruangan ini Kata si tomboy Siapa tomboy namanya gue lupa Oh Violet Oh dia mau ngambil barang sesuatu Yang ada disini Apa Oh dia mau nyari itu coy Itu milik Sopi Aduh maaf Ten sister Saudari ten Ya maaf maaf Sorry sorry gue gak tau itu mulik loh Dia juga kayaknya baik deh Dia juga kayaknya baik guys Oh dia gak apa-apa Kalau AJ mau main yaudah gak apa-apa Oh kita ngomong sama AJ Oke AJ kasih Itu bukan milik kita AJ Gak apa-apa kasih aja AJ ya Oke oke Kita balikin guys Kita balikin Yaudah gak apa-apa Oh enggak Gak apa-apa Tetep dibolehin Kamu benerin dulu gambarnya Ih lucu banget Kayaknya dia baik deh Gak sombong rupanya Gue selalu suka ruangan ini katanya HBD HBD apaan anjay Gigimu HBD Ini siapa nih Bocil Kapten bocilnya yang provokator HBD Marlon always joke That he would scavenger guitar And the two of them would tour the country Emang lu gak punya bisnis Siapa nih Bocil Kapten bocilnya yang provokator HBD Bijimu HBD Tunggu guys Gue fokus ke text lu ya Wah dia curhat cuy They sound like a great friends Temen-temennya mati rupanya si tomboy ini guys Yeah Sophie was a good friend And Minnie We were close Minerva Wah Oh temennya cewek cuy Sophie dan Minerva Okay mereka nyari-nyari lotingan sama Marlon dan Brody Terus Ya digigit zombie Wah dia gak suka terlalu banyak cowok guys Katanya guys Dia gak suka terlalu banyak cowok di tempat ini Maksudnya gimana sih Nah you're pretty cool Ah gue diemin aja lah Salah klik gue sebenernya itu Yeah So Hey Clem Gue sekarang adalah seniman Wah anjay dia gambar apa guys Banyak drama ya Okay ambil lagi dong alat tulisnya You're pretty cool AJ Okay maaf ya Udah diambil Alat menggambarnya Yang penting AJ udah selesaiin gambarnya Sampai jumpa besok Satu setengah jam Satu setengah jam Okay Alvin Junior Time for bed Okay Ya saatnya tidur Alvin Uh gambarnya bagus Hah untuk aku Oh mau ditanggung Oke oke Bagus bagus kita tempel ya Kita tempel di tembok kita guys Tempel dimana ya Nah kita tempel disini ya Disini Tuh bagus gambarnya guys Collectible can be found in the world To decorate your room Oh kita bisa dekorasi rumah kita guys Uh AJ Kocak Wah AJ nya kok hilang tiba-tiba Loh 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 Kok tidur di bawah kasur Hey there What are you doing Apa yang kamu lakuin AJ Disini gue bakal tidur Enggak lah Aman disini Kamu bisa masuk angin Kok dia mau tidur disitu ya So mandiri ya Aku akan tidur dengan satu mata terbuka Gue bakal jaga lo AJ Slow slow AJ so keras Si AJ so keras gini Gak jangan kasihan gue Please give the bed a chance Jangan ya Semoga bocil gak burka AJ gak bisa Please tidur di atas aja Ini saatnya Kita menikmati cuy Hidup Masa gue tidur di atas Lo tidur di bawah Gila kali Kita paksa guys ya Kita paksa buat tidur di kasur cuy Lu gak usah so keras sama gue Kasur ini benar-benar empuk katanya Udah gue bilang kata Clemente Sangat empuk Oke selamat malam AJ Tempat ini enak Aku senang kita menemukan tempat ini Kata AJ Belum ada ini guys ya Belum ada klimaks-klimaksnya ya Oke Tidak ada konflik Yang signifikan Mereka akan membiarkan kita tinggal kan Si Marlon Kita harus cari tau Kita ke kantornya guys Semoga kita diperbolehkan Tinggal di tempat ini coy Di sekolah ini Jangan sampai salah pilih bang Soalnya mempengaruhi sifat AJ ke depannya Tunggu Ini yang salah dan benar Mana definisi salah yang benar Coba gue tanya nih adik-adik Salah itu Yang gue pilih Atau benar Itu yang semua kalian pilih Kalau gitu gak adil dong Semua yang kalian pikirkan Bocil-bocil adik-adik benar Giliran yang gue pilih salah Coba Kalau semua yang gue pilih Di mata kalian salah Sama aja bohong Yang benar yang mana nih Oh dia bermain dengan Deddy lagi ya Halo Clem Terima kasih pensilnya Aku kangen punya pensil warna Oke mereka pemadam kebakaran Mainan ya maksudnya Yang itu polis men Kok si AJ gak tau apa-apa guys ya Si AJ kok gak Padahal dia bot Dia gak kenal kostum-kostum guys Kostum pemadam kebakaran Kostum polisi Banyak nanya Mereka Lu akan ketemu mereka suatu saat Oh iya gak sekolah Bener Dia gak belajar Dia Dari kecil langsung gelu terus guys Eh Eh aja Wah gak boleh Sikapnya gak bagus Si AJ Gak gak Gue gak bisa Aduh Gue gak tega juga Tiga juga cuy Aduh Gimana nih guys Mainannya kita menjarah gak Dari si Dari si Ten Oh bukan Deddy ya Kita jarah apa Kita ajarin disiplin guys Kamu tidak boleh memiliki Sesuatu yang bukan milikmu Kasih kasih Kamu tidak boleh Memiliki sesuatu yang bukan milikmu AJ AJ disiplin ya Gak boleh AJ It's not Bukan milikmu AJ Disiplin Kita harus ajarin dia jadi anak baik guys Harus disiplin Gak boleh dimanjain kayak Anaknya yang dokter guys Terlalu dimanja kayak anaknya dokter Anaknya dokter yang Carlos Carlos ya Cindy Terlalu manja guys Terlalu manja pasti berakhir buruk Mending dia benci kita Tapi dia disiplin Daripada dia terlalu manja Tapi dia jadi anak lemah gitu Gak boleh kayak gitu men Oh ini gambar Marlon dan Louis guys Mereka masih bocil Oh Marlon dan Louis teman dari bocil guys Wih ada yang terbuka tiba-tiba What the fuck is that bro Marlon? Hei Kaget gue Aduh 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 ini anjing serem banget man Kepala zombie aja yang gede gitu bisa ancur Wih santu-santu Kaget gue Kamu bilang anjing membawa memori Gue gak nyangka mereka Nakutin lu banget Tapi Oh Rosie nama anjing cuy Rosie tidak menakutkan Seperti penampakannya Duduk anjing Pitbull ya Pitbull tuh anjing pembunuh guys Oke kita mau diajarin cuy Lu percaya gue ya Percaya Oke kita percaya Marlon ya Dia baik sih Marlon bisa dipercaya kayaknya Duh Feeling gue buruk anjing Gue trauma manjing Oh mau dikenal dulu Mau dikenal dulu guys Dia menurut sama kita ya Keren banget Tidak sulit kan Ya Keren banget kita kelemahkan Nah sekarang Rosie akan inget lu Dia sangat terlatih Dia adalah Ketua anjing disini Oke Siap Oke guys Jadi memang Di episode ini guys Banyak Conversation ya Banyak percakapan cuy Biling gue keburu abis Tapi kalian setidaknya Kita semua udah mendapatkan Background storynya ya Aduh dia ngomong apalah gitu nih Oh cuma ngeliat-ngeliat doang Ini hunting area Lingkaran ini Yang tadi dibilang Marlon ya Marlon cuma mau Sekililing ini nih Ini sekolah kita Hunting groundnya ada dua Eh ada Oh hunting groundnya yang ini Sorry Oke Ada jalanan Harus dicek semua Jadi intinya disini temen-temen Kita mau mengobservasi Wilayah sekolah ini cuy Dari sekolahnya Maupun di luar-luarnya ya Ada Tempat berburu binatang Ada tempat jebakan Ini pintu gerbang Gerbang sekolah ditaruh banyak jebakan Hati-hati Siap Mantap Apa ini Old sec Oh mereka memancing disitu cuy Jauh banget ya Oke aman disana Tapi kadang-kadang ada zombie yang datang Tapi cuma dikit Katanya Fy sama Brody mau kesini Ntar lagi Dan train station Barang ngobrol-ngobrol cuy Oke satu hal lagi Lu liat garis merah di peta ini Safe zone Oke di dalam ini safe zone Semakin lama semakin dikit Dan makanan semakin sedikit Kenapa lu gak keluar Marlon Kita gak bisa Saat orang-orang keluar dari zone aman Hal buruk terjadi Orang-orang mati Kalau gak menghilang Kata si Marlon Gue bisa minta bantuan lu kelementine Menjaga anak-anak di sekolah ini Susah banget Gue gak bisa kehilangan siapapun lagi Gue tau rasanya kehilangan teman-teman Kata Clementine Marlon pengecut Iya pengecut sih dia Dia gak berani Keluar dari zona merah Zona aman guys Tapi kalau kita Ngemper di dalam doang Sumber daya alam makin habis Bener juga sih Kata si Kasim Oke Gue pengen bener-bener jadi pemimpin Untuk mereka Lu dan AJ Ada tambahan dua orang lagi Buat dikasih makan Tapi mungkin lu bisa bantu gue Untuk ngasih makan yang lain Jadi apa yang lu butuh bantuan dari gue Marlon Dia minta bantuan ke kita guys Oke Louis sama Azim Nyari tikus Eh klinci di hunting ground Wah ini kah konflik Oke Violet sama Brody ke sungai Buat memancing Oke Oke tim bisa membutuhkan bantuan Wah bantuan ini siapa ya Oke guys Nah ini nih Pilihan yang membuat Bocil murka kah Kita bantu Violet dan Brody di hunting ground Atau bantu Louis dan Azim Di tempat pemancingan guys Kita bantu Violet sama Brody Di hunting ground Mencari klinci Atau membantu Lois dan Oh Azim bukan Kasim Lois dan Azim di sungai Di deket Old Shack Bantu siapa guys Lois aja Oh Lois yang cowok itu ya Yang Travis Scott Yaudah bantu Lois aja ya Lois ya Lois juga baik kok dia Ngasih makanan ke AJ Jadi karena dia udah baik Sama AJ Kita bantu Lois lah Sip Oke diambil petanya Oh kebalik Sorry kebalik 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 Lois yang ke hunting ground Lois yang ke hunting ground Lois ke hunting ground Violet ke Ke itu Ke pemancingan Pemancingan Ya udah udah gitu doang Bocil murka kah? Apakah bocil murka temen-temen? Oke Lois sama Azim ya Pengen bantu yang si Di tempat mancing juga sih Santai Gue bisa aman Gue ninja Eh jangan sombong Itu ayah meninja Terus ya aja ikut lagi Oke kita ada pekerjaan yang harus dilakukan Oh dia gak suka sama Marlon ya Kita harus kerja sama ya Gak boleh ada yang show off Gak boleh ada yang sombong Panjang ya ini guys Walking Dead episode 1 cuy Iya bener panjang Wah feeling gue buruk cuy Oke walker 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 Oke arah jam 12 Wah walkernya kegantung Oke ada zombie yang kena perangkap ya Uh seperti zombie pinata guys Lo dimain-mainin si Lois agak sombong ya tapi ya Kalau lo mau makanan buat anak-anak Gue bisa bantu lo Atau lo bisa Ikut sama si idiot Louis ini Dan orang-orang kelaparan Si Azim ini serius banget orangnya cuy Help Azim or Luis Wah bantu Azim atau Luis ya Aduh Wah Luis terlalu ini coy Luis terlalu main-main Mending bantu Azim guys Duh bad ending gak gue bantu Azim Kita gak ada waktu buat main-main guys Bantu Azim Lu gak ada waktu buat main-main cuy Aku membantu kamu Si Lois mau benerin ininya guys Benerin kabel-kabelnya Tuh malah dimain-mainin Kocak Azim bantu yang serius coy Ini Azim ini orangnya serius banget Keliatannya Dia mau mencari Buat ke ini cuy Oh kita menggunakan ini guys Enchanted Arrow Oke tembak orang tuanya ya Wah mana nih Oke orang tuanya yang mana cuy Tembaknya lah bleh Orang tuanya gak tuh Oke lu hebat Kamu hebat menembak Oke kita mau nyari beberapa kelinci lagi Cari lagi cuy Ini orang tua bukan Kok Rip M sih Oh emang ceritanya gitu ya Apa salah gue guys Itu salah gue apa Emang ceritanya begitu Oh emang ceritanya begitu Oke 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 Emang ceritanya begitu bang Uh dapet guys Kelinci lagi guys Ah ada bayi Bayi kerinci Tidak cukup Kita butuh lebih banyak Apakah bad ending Bang lu bad ending bang Gara-gara gak kena bang Bentar dia mau ngapain nih Aduh bunuh gak ya Ah gak tega Gue penyayang binatang Udah dah Penyayang binatang guys Kita penyayang Gue gak tega men Bunuh binatang Jangan-jangan Jangan bunuh cuy Apa yang harus kita makan Nanti malam Kata si Lois Gue juga gak mau bunuh Oh dia bayi Kelinci bayi guys Gak tega bunuh bayi ya Apakah kita sudah siap pergi Atau tidak Oke Weh ada bang upi guys Halo pi Gue yang pagi Tadi pagi di discord Oh di discord Gue ini pi Tadi pagi di discord Pengen ada teman ngobrol Rupanya lagi gue mute Tuh guys ada bang upi guys Mampir-mampir pi Ada bang upi guys Disapa dulu ya Orang gue nungguin padahal Iya Gue ketiduran Tiduran pi Maafi Discord lo apa Gue ikut discordnya bang upi guys Gue gak ada discord ASMR ingus Upi siapa bang upi Lutvia limawan guys Dimana vai dan brody Wow vai dan brody Mereka harusnya menyari Menyari ikan guys Oh shit man Not good Bentar kita fokus lagi Monster Violet tidak akan bisa Bentar Itu salah satu tomba kita Ngemeng apa lagi deh Clem Klem Kuncinya udah ini Udah tergembok Terbuka maksudnya Kita mungkin tidak sendiri Oh feeling gue buruk sumpah AJ siapin pistol lo It's okay Buka pelan-pelan AJ notice guys Kita buka pelan-pelan Tempat ini udah aur-auran Suplai kita juga sudah hilang Lalu si Violet ma brody Mana ya Ada rokok yang digulung Ada rokok yang digulung Hah itu mereka masih ada Apa yang terjadi disini Apakah anak-anak merokok Tidak ada ada pohon Tidak ada pencul Tidak ada pencul Bentar-b relentless Gue bingung apa yang terjadi disini guys Oh cebakan ikannya Gak ada ikan lagi Ada yang merampok Geng bocil-bocil ini guys Ada yang merampok geng bocil ini guys Jangan khawatir kita akan menemukan Kok dia panikan Dia panikan cuy Dia panikan yang ini nih Ada geng lain Geng bocil lain kah Mereka kerjasama tapi makanannya gak cukup Apalagi tadi gue ngembak gak kena Wah gak bagus nih Ada geng lain, geng bocil lain mungkin ya Ada dua geng mungkin ya Dua geng bocil guys Wah gak harus ngapain nih Oh kita harus ke train station cuy Atuh itu di luar zona aman Mungkin ada makanan Tidak terlalu jauh tapi di luar zona aman Itu jauh dari perimeter kita guys Oh Clementine pernah lewat situ temen-temen ya Dan katanya keliatan ada makanan gitu Aduh tapi ini melanggar perintah Marlon guys Wah kita mau ke geng ke rel kereta ya Kita mau ke rel kereta temen-temen Ini di luar perimeter zona aman Yang udah ditandain sama Marlon Oh my god Oh kereta yang kemarin Aduh berani banget nih Gara-gara Clementine guys Mereka kabur dari zona aman guys Oke ada makanan disana Oke sekarang lebih banyak walker ya Kemarin gak sebanyak walker Gak sebanyak ini Oke antara mati disini atau mati kelaparan Aduh ini udah tegang nih Udah baru tegang disini nih Kita harus mengintai maskot guys Aduh ini tegang banget nih sumpah Oke kita ngintai-ngintai dulu Terlalu banyak zombinya Tapi daripada kita kemati kelaparan men Oke yang dibunuh gue itu Ini tempat sebelumnya ya Oh ini bahaya banget sih nih Mereka cuma anak-anak sih Kita harus masuk ke rumah itu Ada gak sih pintu masuk ke lain Ah apa nih Oh kita menggunakan bell guys Untuk mancing Aduh taktiknya itu menguncikan bell ya Aduh bahaya banget ini Hojir Louis disuruh maju Oke Louis punya ide lain You totally got this Oke ayo lu pasti bisa Louis Kita paksa Louis guys buat maju guys Oke si Violet mau cover kita Kalau gue mati dari zombie Gue akan pastikan gue pas jadi zombie Akan bunuh kalian berdua Itu sarkasme ya bercandaan guys Oke 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 siap siap Oh gini tegang nih cuy Mau diumpanin sama si Louis guys Aduh tegang Oke siap siap anak ketiga belum nonton ya Aduh yang ini gak kepancing lagi Oke gak apa-apa Aduh yang ini gak kepancing lagi Gue penasaran pengen nyoba nyucuk langsung ke muka Mau coba gak guys Weh kaget gue Mau coba gak guys Gak usah kita selengkat Kita cucuk langsung Mau coba gak Kita coba seleng Gak langsung cucuk langsung coy Apa yang terjadi ya Mati kah gue Berbahaya ya Aman 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 nice nice Louis Cepet 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 ngeflank cocak Anjir sumpah berani banget Sabar 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 Oke nice 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 udah diumpan lagi sama Louis Oh gila berani banget ini sumpah Ini berbahaya banget weh Oke AJ and I will sneak in grab the food and get out Sounds good let's make it quick Oke kita mau ke rumah itu coy Gue hidup kah Bener dah gue duga kan Oke nih yang dua orang kita bunuh ya Oh shit ada walker di dalam tadi aku liat Wah udah kena granite dong tadi guys Makanan-makanannya Aku tiba-tiba udah supaya disitu Clementine liat apa ini Oh lantern lantern Oh itu yang di granite ya Oke gue butuh bantuan lo sekarang AJ Lo masih punya pistol lo Just in case Anjir keren banget Cekrek cekrok Iya ya Kok ada ini ya Kok tiba-tiba udah ada yang nyiapin makanan ya Wah ini feeling-feeling gue sih buruk nih AJ kamu dimana Nice AJ Ada lagi gak AJ Ada lagi kata AJ Kok ada tas disitu ya Iya Kan sebelumnya kita disini gak ada tas Nice AJ Good job AJ Oke oper-operan kerjasama Iya ini mencurigakan banget nih Tas dari mana ini anjay Tadi gak ada tas kok kita kesini Oke ada banana powder Wah feeling gue buruk sumpah Acir orang dewasa cuy Who are you Abel Gue juga lapar Aduh feeling gue buruk nih Lo dan temen-temen lo membuat banyak suara disini Tidak terlalu sulit untuk diikuti Oh my god Lo tinggal deket sini Gue gak akan bilang apa-apa ke lo Ini baik gak guys Baik gak Lo pasti mengerti kenapa gue gak akan bilang Gue takut temen-temen gue di jarak Jangan gampang percaya orang ya Yang kemarin yang mukanya baik-baik aja Muka baik-baik aja Itu udah gak harus dipercaya Ini mukanya burik Mukanya jahat Gak bakal bisa percaya cuy Bunuh aja Kita terbunuh aja kali ya Mukanya muka jahat dia Lo kelihatan sangat muda Buat survive sendiri Lo pasti punya grup ya katanya Lo tanya terlalu banyak Lo gak perlu tau apa-apa I don't like it Waduh Sekarang gue mau ngisi tas ini pelan-pelan Kita capek-capek nyari barang itu Nuh Aje ketahuan Hey there squirt Playing hide and seek are we Now that's impolite Jangan steal from us Jangan steal them This isn't yours I can kill you Aduh jangan aja Kalo lo nembak banyak suami di luar I'm faster than you Listen up squirt You gonna quit point that gun at me And let me go my Mary You understand Oke attack Abel Mampus Mampus Aduh jangan dembak please Oke oke Aje aduh Aduh demi keselamatan ya Aje lagu tak tegang cuy Terpaksa terpaksa ya Dia orang jahat cuy Go 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 Luis cepet Pancing suara 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 Run 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 Nice nice Violet Oke bisa langsung kepala Anjir tegang batin lagunya Seru banget lagunya Nice nice Apa terjadi di dalam sana Cepat nur gerak aja Nanti gue bilang di jalan Lagunya epik banget Lagunya epic banget Lagunya epik banget Lagunya epic banget Baiklah, kita akan menguruskannya. Tidak menikmati. Bagaimana mereka yang tidak mematihkan? Azzim! Mitch! Perhatikan, makanan! Itu banyak makanan. Tengoklah, Mitch. Aku tak bisa percaya ini. Tengoklah. Kau menyelamatkan. Serius? Itu banyak. Kau mendengarkan dengan bantuan juga. Kau menurut saya juga. Di mana kamu menemukan semua ini? Di jalur kereta tua. Di jalur kereta tua. Itu di luar zona aman. Kita bertemu dengan orang-orang. Yang mencuri. Apa yang mencuri? Clem tahu saya menguatkan cikguan-cikguan. Dia mempunyai mata yang aneh. Kita melihat orang aneh, guys. Iya, si tadi ya. Yang tadi itu. Apakah kamu diikuti? Udah, takutnya diikuti kita. Apa dia mengikutimu? Tidak, tidak. Gue mendorong dia ke Walker. Dan dia sudah jadi makanan zombie. Sudah mati tadi ya. Dia sudah mati, guys. Tadi, guys. Sudah dimakan zombie. Lu nyerang dia? Wtf. Jelasin, jelasin. Oh, dia mau balik buat balasendam. Aduh, si Brody gak setuju lagi. Dia punya pistol. Dia nonton pistol ke gua sama AJ. Gua memuat keputusan yang baik. Aduh. Aduh, relasi kita sama Brody berkurang. Aduh, si Brody gak suka kita. Good bad ending, kah? Aduh, dia panikan lagi. Dia panikan mulu. Ini, guys. Dia tuh punya penyakit ini, guys. Penyakit parodi, guys. Terlalu takut akan sesuatu yang tidak semengerikan itu. Kalo kita tembak, berbahaya, cuy. Kalo kita tembak, berbahaya, cuy. Aduh, mari kita pergi ke tempat dan berbicara tentang ini. Anjir nih, orang gila. Kalo apapun yang terjadi, gua akan bikin lu bertanggung jawab. Lu yang bertanggung jawab ya kalo ada orang jahat mengikuti kita di camping sekolah kita ini. Terlalu lebay. Clem, gua butuh bantuan. Dan lu berhasil. Lu berhasil. Tapi, aduh, sial. Itu layak untuk dicoba. Daripada kita mati kelaparan, Marlon. Kita tidak bisa kehilangan anak-anak lain karena mati kelaparan. Lu bilang gua abis lagi. Bang, udah. Aduh, lebih lagi, guys. Duh, abis ini kita udahan, guys. Lama satu episode, rumahnya. Terima kasih untuk hal, Clem. Kalian harus menikmati. Lu telah menikmati. Lu telah menikmati. Loh, ntar lagi biling abis lagi. Bang, lu bikin dua jam bisa nge? Ntar gua bayar dah. Jangan menangatnya, Clem. Iya, ada nanti. Nanti, gampang. Oke, kematian Shopee, Mini, temen-temennya. Dia akan baik-baik aja. Oke, kita bisa ngajak Rosie, anjing, keluar untuk mencium bau, ya. Gua mau bersih-bersih, kata Violet. Oke, gua udah mulai hafal nama anak-anaknya, Louis. Ini Louis. Louis. Ini Ten, ini Ten, ini Ten. Kenapa mereka sedih, kata Ten. Sudari gua mati sekitar tahun lalu. Gua rasa itu mulai merasuki dan me... Apa namanya? Mempengaruhi pikiran orang-orang. Apakah? Katanya, mati tidaklah kenakutkan. Oke, kita diamin aja, cuy. Kita jadi pendengar yang baik. Gua ga terlalu fokus buat orang-orang yang udah meninggal. Gua lebih suka membayangkan mereka dimana sih. Ih, so sweet banget, guys. So sweet banget yang anak ini, guys. Anak baik nih. Jadi dia tidak... Dia bilang, gua ga mau memikirkan orang-orang yang udah mati. Gua lebih memikirkan mereka sekarang ada dimana. Di surga. Karena gua tau. Ada surga di sana, guys. Kalian percaya surga ga? Dia percaya surga, guys. Dia percaya orang-orang yang mati akan masuk surga. Kalian percaya surga ga, temen-temen? Mereka juga. Jadi gua ga takut kalo memikirkan orang yang mati. Mereka pasti ke surga. Percaya. Oh. Bahkan katanya, zombie-zombie pun gua pengen mereka masuk surga. Katanya, zombie pun sebelum jadi zombie, mereka manusia. Wah, baik nih, enak baik nih. Bocel kehidupan, Fix. Bagus, kalo percaya. Harus percaya. Bisa kak aku ke surga juga, katanya? Dia digambarin kocak gaming. Kamu mau di surga juga? Ya, aku mau di surga juga. Oke, gua mau di surga juga. Oke, gambar gua ya. Oke, digambarin. Yeay, kita Clementine sama... Apa tuh? Apa yang kurang? Oh, senyum. Ih, so sweet banget. Senyumnya kurang. Yeay, orang-orang yang... Oke, ini punya mu. Ini punya. Anjur. Ini bocel kehidupan. Ini definisi bocel kehidupan, guys. Si Ten ini, guys. Si Ten ini definisi bocel kehidupan, guys. Si Ten ini definisi bocel kehidupan, guys. Oke, kalian tidur ya. Udah malam. Kau datang? Tidak belum. Aku mau selesai ini dulu. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Bener-bener anak baik, cuy. Enak manis. Walaupun mukanya udah kebakar sebelah, ya. Gila, anak baik banget dia, guys. Dari perilakunya, dari aklaknya aja udah keliatan. Anak baik, cuy. Oh, feeling gua buruk, nih. Uh, bersih. Tidak ada zombie. 4 menit. Tell you what. You lay down, and then we'll see. Sumpah, panjang banget ya episode-nya, by the way ya. Biling gua, bang. Sisa berapa, bang? Yeah, it was good. Yeah, it was. I like it here. Kamu suka, aku suka di sini, kata si Aji. We gotta go hunting. And there was so many rabbits to shoot. Woosh! Woosh! Tempat ini enak. Tidak harus berkendara atau lari. Tempat ini aman. Tapi peternakan enak juga, sebelum ada kematian di sana. Oh, katanya ada... Kan katanya si Dr. Lingard aja ditinggalin di peternakan apa gitu. Gua lupa namanya. Katanya udah hancur di situ, guys. Gua suka, for now. Gua suka. Kita jangan pernah merasa terlalu nyaman akan suatu tempat ya. Ini tempat yang bagus untuk saat ini, kata Clementine. Tenang, kita gak akan keluar. Here, you gotta stay up 2 minit more. Time for sleep. I'll lay down when you blow out the light. Alright, give me a minute. Matiin lampu katanya. You can now place collectibles. Oh, kita bisa, ini guys, taruh-taruh. Keren ya. Aku taruh-taruh gambar dulu ya. Yeay, gambarnya. Gambarnya kita taruh, kita hias kamar kita, teman-teman. Rupanya kayak begini, guys, mainnya sekarang. Bisa... Ngehias rumah, coy. Pocak gaming. Apa lagi yang bisa gua hias? Gak ada lagi ya? Oh, matiin lampu itu kayaknya tidur sih feeling gua. Udah, gituan doang, guys. Gak ada lagi yang bisa ditaruh. Oh, ini apa? Backpack. Ada apa di tas ini? Ya udah, gak ada apa-apa lagi ya. Oke, kita tidur aja. Kita tidur aja, sodara-sodara. Go to sleep. Oke. Dan kayaknya kita harus udahan di sini, teman-teman ya. Gak klimaks ya. Oke, tidur. Gua gak akan mengubiarkan zombie menggigit gua. Bang! Tembak di kepala. Kerja bagus. Dan terima kasih. What the fuck is that? There's some lousy-ass sounds out there, guys. Ada suara-suara beribut. Dan gerudu. Feeling gua buruk. Malam ini masih malam apa? Udah jam berapa nih? Udah pagi belum? Wah, feeling gua buruk, sumpah. Ada suara orang debat, coy. Iya, iya, ada suara di pipa. Suaranya mengaceng di pipa, guys. Kayaknya orang dalam masalah. Iya, kalo zombie kita tembak. Tapi kayaknya bukan zombie, soalnya bersuara. Kamu pegang tembakanmu, kan? Ini udah pagi belum sih? Kayaknya belum dah. Masih pake lilin. Oke, kamu tunggu sini ya. Kamu jaga diri ya. Aku mau cek di luar ya. Piling gua buruk, sumpah. Wah, kiri apa kanan nih? Oh, ikuti suaranya. Wah, suaranya dari mana ya? Kau gua berduin speaker dulu. Oh, udah disana berarti. Ah, ini keras nih. Waduh, wah. Basement, guys. Keras banget suaranya. Keras banget suaranya. Feeling gua buruk, anjay. Terkunci lagi. Dikunci dari dua arah. Gak bisa pick lock. Gua harus cari cara lain untuk ke basement. Waduh. Mengeluarkan selar, lewat selar door. Pintu luar. Oh, muter kali ya. Coba-coba muter sini. Lire waduh. Ini alir-alirnya terkonak guys, Ternyata mati. Ada jalan masuk ke basement lewat sini Dimana ya? Cari pintu buat ini guys Tempat minuman wine guys Dimana pintu minuman wine ya? Ada yang tau gak? Tempat pintu minuman wine Ini guys Cellar tuh apa ya? Iya tempat barel Tempat barel Duh lewat mana nih maafnya Arah kiri apa arah kanan ya? Mana ya pintu bahan? Oh ini kali ini nih Ini bukan Oh ini nih Oh iya bener nih guys Di kiri Horror banget ya Penyimpanan barel wine Iya Wah digembok lagi Kacrut kacrut Harus gimana bukanya co Waduh suaranya serem banget sumpah Oh break the lock break the lock Gimana caranya break the lock Pake apaan anjay break the lock Wah kacrut kuda Oh ini nih apa nih Oh ada guna-gunaan guys Nice Batu bata Batu bata Batu bata Oke kita gembokin ya Gelumpurang Awas berisik Aduh ketahuan bisa-bisa Jadi serem banget ya Anjir serem banget cuy Rodi Rodi Oh Brody sama Marlin guys Apa yang dilakukan sama Marlin katanya? You two woke me up You wanna tell me what's going on? Bukan urusanmu Kembalilah ke asrama Orang Aduh dibocorin What the fuck man? She gets this way sometimes She's just got to tune it out Don't be afraid Brody Don't be afraid Brody Say what you have to say Katanya ada sejarah guys Orang yang kita ketemu di kemat di kereta tadi itu ada Marlin let him take the twins Him and his people Brody Sisters I thought they were killed by walkers That's the story we told everyone Shut up Cause Marlin was so ashamed Shut up Get out What'd you say? Shit I'm sorry Shit What have you done? I'm so sorry I'm so sorry You're gonna be okay I promise God damn it Help What can I do? What can I do? What can I do? Just stay with her Okay There's a first aid kit down here somewhere right? First aid kit? What can I do? What can I do? What can I do? Clem Just stay still Who? I can't see Clementine Remember? Clem You're in danger You're in danger You're in danger What danger? Marlin will kill me if I don't Lu kasih tau gue sekarang Marlon kenapa Marlon Lu kasih tau kenapa Marlon Lu dia gak bisa ngerasain kaki dia Gue bingung guys Ini kan luka luar kok dia sampe lupa ingatan Gak bisa ngerasa kaki Padahal kan pendarahan doang Kok dia kayak gak bisa ngerasain apa-apa ya Cuma baret doang Dia licidat Sudah riten Aduh sampe lumpuh gitu men Itu bukan pendarahan men Pendarahan gak secepet itu matinya Oh jodoh Tidak Oh tidak Oh tidak Oh tidak Apa yang aku akan lakukan Dia akan kembali Marlon 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 Jangan lakukan ini Ada ganjalan Gue bisa cari sesuatu yang tipis Gue cari sesuatu yang tipis Duh terlalu gelap Oke ya Senter Tadi gue kurang ngerti maksudnya apa ya katanya Si Marlon itu membiarkan Saudarinya Ten Diambil apa mengambil gitu Gue kurang nangkep tadi Saking paniknya Saking shocknya tuh Mana senternya sih Tuh gak ada senter sih Oh disini ya Duh horor banget sumpah coy Oh ya ini yang digembok Dari dua sisi ya Ayo campir senternya coy Aduh cuara zombie coy Pintunya mana gelap banget Oh disini senternya Jadi katanya saudarinya tuh Si Ten dikira mati Rupanya diapain gitu Diambil atau dia Aduh gue teken spasi mulu ya Gara-gara main Godfather Ini cuy ginjolannya cuy Aduh suara zombie Udah jadi zombie ke dia Gue jadi horor gini ya Oh itu tuh sesuatu yang tipis Oh penggaris kah? Oh penggaris cuy Wah feeling gue buruk anjay Feeling gue buruk sumpah Ini kok jadi game horror ya Ini apa? Ini generator kah? Genset kah? Juara zombie cuy Duh mana jalan keluarnya Gelap banget cuy Aduh anak kecil gak belum nonton ya Oh ini tangganya Bro nih Kabur 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 Aduh anak kecil jadi zombie Oke gitu kan Kemar kemarin gancel gancel Cerem banget zumba Gencel gancel gancel Oke lolos lolos Ketuk malahnya sorry bro nih Aduh bunuh 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 Terpaksa dia bukan orang lagi Anjir horror buat sumpah Wah gak logis Masa senternya jadi merah kocak Ngebug senternya anjay Senternya error gara-gara dipake Buat gebuk terus guys Gak logis nih game Senternya ngebug cuy Anjir sadis banget Anak kecil boleh liat Anjir bumulan anak kecil cuy Aduh kok udah rusuruh di luar Aduh anjingnya dia kuat lagi Anjingnya serem cuy Dia membunuh Brody Aduh anjing di fiteng Aduh dia punya kekuatan anjing dia Get your story straight Lu rusin cerita lo Jangan fitnah Lu bunuh Brody Lu mukul dia Sampai kepalanya kebelek Pembol Gua liat dulu bunuh dia Lihat tangannya Tangannya berdarah dengan darah Brody Aduh anjingnya Apa lu bener ngelakuin itu? Ngenteknya orang Kita selamatkan dia Kita kasih makan dia Kita bikin dia tetap hangat Dan ini Cara mereka berterima kasih Gentret Siap Tenang Tenang Tembak gua kalau berani Oh ngerti gua Gua ngerti gua Dijual guys Orang-orang dijual sama dia Untuk keamanan orang-orang dijual cuy Rupanya pada Pada dasarnya rupanya tempat ini udah diketahui men Sama orang-orang dewasa Dan orang-orang ditukar Dengan apa yang dia lakukan adalah menyerangmu, Ten Pertama rasa betapa takut kita semua ketika anak-anak pergi Aku mengejar dari keamanan itu Aku memberikan kesempatan lagi Kamu semua akan percaya, ya? Johnny datang pukul keamanan dan bunyiknya Atau aku, teman-teman? Lelaki yang membantu kita mendapatkan makanan Aduh kita minta dibelain siapa ya Minta dibelain Louis, 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 Louis Aduh Louis, brengsek lu Louis Brengsek lu Louis, penggianat Lu tuh, ah, aduh iya gue lupa dia temen baiknya si Dia temen baiknya Marlon ya Oke lu kubur gue Lu kubur gue ya kalau berani Gue akan bunuh lu Kalau gue jadi zombie gue bunuh lu Shit Marlon, c'mon man Dia bunuh Brody fitnah We can't let her walk away Clem, I I gotta trust Marlon I just I gotta I always have Brody percaya dia And now she's dead And he killed her Take that back Lo gak punya nyali, lo gak punya nyali Lo gak punya nyali tembak gue Lo gak punya nyali Lo gak punya nyali You don't know what you're doing, man Come on dude, just drop the gun This is how adults do things, not us Stand down Marlon, be reasonable Mampus Anak-anak bocil-bocil belain kita guys Aduh anjing jadi punya penjaga anjing kuat Lo gak ngerti semuanya Oke persatuan bocil Gue berus Lo melindungi kita dengan ngarain pistol ke muka kita Gini bukan cara Dia menukar orang lain buat melindungi anak-anak ya Kita gak bisa ditukar Gue harus selamatin lo semua dengan Lo menjual sister gue Kenapa lo ngelakuin seperti itu Itu bukan Kalo lo pemimpin yang baik Lo korbani diri gue lu sendiri Enggak gitu, men Oh dia ketakutan, dia pengecut Kamu membunuh Brody karena dia tahu Enggak, man Lu gak bisa jadiin alasan untuk melindungi orang lain dengan mengorbankan orang lain Kita bisa memperbaiki ini, tenang, tenang Udah, udah, berubah Kita masih bisa mencoba ini Marlon, gak, gue gak nuduhin lo, udah-udah Udah, Marlon, Marlon Marlon, udah, Marlon, gue gak mau nyerang lo, Marlon Semua bisa diperbaiki, semua akan baik-baik aja Kita bisa buat ini lebih baik Kita semua keluarga Tenang, tenang Orang berbuat salah, Marlon It's okay, Marlon Kita keluarga, Marlon People made mistake Aduh, duh, 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 taruh dong Oke, nice, nice, nice Gue tahu gue mengingatai lo semua Dia mau cabut coy Oke, ini mungkin pilihan Yang membuat bocil murka Usir dia Lu boleh tinggal tapi bukan ketua lagi Lu tahanan kita Aduh, semoga bocil gak murka Usir dia Lu boleh tinggal tapi bukan pemimpin lagi Atau lu tawanan Duh, gue pemaaf, gen Pemaaf, men Kita kepri manusiaan, ya Aduh, aduh Lu boleh tinggal tapi lu bukan pemimpin lagi Gue pemimpinnya sekarang Fine W-what? I-I ain't for the head Thank you Audileo Arwin Wijaya Muhammad Syukron Syudi Rico Jeremy Leizat Wayu Baskara Alwi Ansori Gila, tegang banget Akhir-akhir ya 10 Dimas Ardiansyah Renaldiriansyah Rilyu Daniel Dero Real Attafala Laknamakna Syarifudin Alwi Sokari Marks Fio Darmawan 20 Faiz Aksa Muhammad Rangga Deldi Ilham Faiz Kiki Nathanael Arisa Putra Rangga Dhani Juan Awing Wewak Gerald Abde Betty Anenda Endra Agustino